yo 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 Welcome back to my channel Hello kohibers Oke kali ini kita akan main game offline yang udah wow is very good udah 20 tahun dia berjuang alias dia udah rilis ya cuman di PS1 nah sekarang gua bisa main akhirnya main di playstore oke langsung aja check it out kita main Final Fantasy ke-9 untuk yang part yang ke-1 oke langsung aja gua langsung login nih ini ada di playstore ya kalian bisa cek di di Square Enix dan juga ini adalah game fantasy yang terhebat di zaman eranya ya apalagi di playstore itu baru rilis beberapa tahun yang lalu tapi ini gamenya di PS1 udah dari tahun 2000 oke ini udah masuk ke storynya oh udah nostalgia banget ini guys banjir oke disini ada Garnet Garnet saat keluar dari kapal ya dia merantau gitu lah kalau nggak salah dia sama ibunya ini oh sendiri sendiri ini ada juba 2 nah oh iya ini ini adalah ibunya Garnet yang asli namun ibunya kalau nggak salah udah udah meninggal ya karena kejadian tsunami badai di laut tersebut nah ini Garnet adalah princess princess dari ratu brahne yang ada di Alexandria guys anjay ini openingnya bener-bener bikin nostalgia banget ya dan anyway untuk layarnya emang segini sih nggak bisa full gitu nggak bisa ya karena ini ada di playstore kalau di PPSP itu kurang smooth guys kurang smooth dan kurang ah gitu lah dan karakternya ini peren banget anjir lah yang bikin gua kangen itu adalah si Sungkokong alias Zidane guys anjay untuk karakter utamanya ini ini gua udah main udah lama banget ya dan ini gua nostalgia banget ingin banget main akhirnya udah kesampaian juga bisa main juga game Final Fantasy ke-9 ini guys oke disini ada Zidane ya dan kita pasti bakalan ngasih nama iya gua kasih nama ya tetep Zidane masa gua kasih nama Potter Indra wah nggak keliatan offline gaming banget ya oke ini sure is dark what's going on oke langsung aja kita maju gua Senabadi Air basic control world oke virtual analog oh berbeda dikit dari gamenya soalnya ini ada di playstore dan dia support playstore ya jadi untuk gameplaynya nggak segitiga bunder peng dan kotak gitu guys oke kita jalan lurus kita hidupkan si lilinya dulu nah who is there oke kita kasih nama Zidane ya wow umurnya 16 tahun dan dia human tail lah oke it's me Zidane human tail manusia ekor aduh bar-bar kali ini oke ada Cina dan blank dan Queen kalau nggak salah ya oke ini adalah boss alias ketua kita dari awal dan udah opening untuk battlefieldnya udah diajarin langsung nih ya seperti nggak udah nggak ada perbedaan sih keren banget oke kita akan coba oh kita harus tap untuk commandnya langsung tap bajis baru gitu aja Cina udah mati oke oke kita ganti Zidane oke oh Markus gua kira Kuina Markus namanya iya Kuina kalau nggak salah yang lidah besar ya oke ini ada Mars attack attack dan attack langsung aja oke mantap nah waaah maya goisi you guys you're right tapi lo skill jina langsung dead aduh baru-baru kali ini oke oh ketuanya namanya Baku guys gua lupa oke oke kita masuk untuk meeting ya ini oh bener kan kita masuk untuk meeting kita lanjut aja kita lanjut masuk oh otomatis guys ternyata nah nah disini kita akan bicara tentang kalau nggak salah itu tentang eh kita ingin mengambil si Garnet kalau nggak salah guys ah i will take it from here so listen up your ship about to dock Alexandria and when it does we're gonna put on our customer and perform break a leg Markus just a plank and plank and Zidane i will distract a little bugger i can't stand our glove but i will manage so don't worry about me aha and that's a big Q Zidane kita pilih yang bawah aja ya itu ketika aku bisa mendapatkan Princess Garnet okay alright you bet you're gonna kidnap the most baby this turn up alright ah ini kalau nggak salah kita otw oh bukan bukan oh ini kerajaannya si Alexandria guys oh iya kejadian dari pesta ada pesta di Milna pesta itu itu kalau nggak salah Zidane nah ini kapalnya si Zidane telah datang dan akhirnya nanti bakalan terjadilah sebuah pesta yang ada di Alexandria ini oke gua nggak bisa skip ya bingung sendiri kalau nggak di skip itu nostalgia nya juga kurang sih mending nggak di skip aja ya hahaha hahaha aduh welcome to filler fantasy 9 oke 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 nah ini ini yang bikin nostalgia itu story nya soalnya oke kita masuk ke dalam videonya wah ini ada Vivi kita kasih nama tetap Vivi ini oke welcome to Kingdom Alexandria ya are you alright 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 aha here we go you drop your ticket bye bye thank you so much oke kita jalan guys yah aduh ketabrak ketenggel redkit when can I be my way get up alright wah si Vivi pakai topi ya jadi gua juga pakai topi ini guys oke kita pakai topi dulu oh kita cari sesuatu ah oke kita dapat potion kita cari lagi nggak ada ya wah oke ini ada herald honorable noble dia adalah kayak turget nya turget dari Alexandria oke kita cari di semak semak ini kayaknya ada nah ini 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 nah kita dapat 33 gil lalu di semak sini oh ada juga oke dapat goblin kar eh kita tanyai dulu lah wanna come with you to see nobles nobles who is dead eh kita masuk ke mana ini nggak ada apa-apa kita masuk ke ruangan ini kayaknya ada sesuatu di sini guys lah good afternoon temen oh dia bakul ternyata banjir good afternoon lagi sih bukan nah ketemu aja oke kita dapat 38 gil kita keluar lanjut aja kita langsung masuk ke kastil nya di ruang tengah nah ini ada di tiket ya yang utama oke kita pikir di tiket boot kita masukkan sebuah tiket di sini oke tiket master can I help you so tiket black master kita namanya untuk yang pertama oke tiket what is this there's something this about why it's not fake ah oh don't cry oke I will give you archer up now topping card fake card dan skeleton card kita dapat hadiah dari tiket master ya oke tanya alleyway check siapa lagi itu kita langsung ke intinya aja ya oke kita jalan ke sini nih anjing ya udah udah ayo 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 You could stand up over there Oke kita akan lihat Ada orang atau gak Oke guys Gak ada orang Oke yes it's clear Kita kembali Mission of perimeter Red kitnya ngajak Lewat belakang nih Oke kita kabur 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 Oke selanjutnya Keburu dilihatin orang dari belakangnya Over there Don't fall him behind Into a desert pit Oh kita akan pergi Kita akan pergi Now you're gonna claim It is tower It's very dangerous You go first Kita disuruh duluan Kita naik lah Waduh Siapa ini Sorry about that Kupo Oh Ini adalah si Muga Si Kupo Yang apa itu Kalau gak salah itu Kita bisa nge-save Save Lalu tin Alias tidur Untuk nambahin Darah HP Nah ini Nah ini You can re-help Heel Oke I understand Glad I can hear Oke Aware Abability Katanya Suruh aku duluan Kok lo yang duluan Dan si Red Kid Red Kid Walah Lo yang takut ke atas duluan Apa gimana Oke Come out Slap Slap Siapa lagi nih Slap kids When they get up You're living up Kupo Ya I miss Drake A long time I will miss You Kupo Aku Kupo Oke Ada Steelkin Steelkin ini Kalau gak salah itu Lebih dari Siapa Lebih dari Kupo sih Dia kayak Penjual Barang-barang item Game item Gitu Dia adalah Teman kamu Ya Tapi dia Lebih Spesial Kupo Kupo Oke Kita akan naik That's Time I record Already Oke Kita save dulu Ya guys Let's Save Kupo Oke Kita save Kita pencet Disrot 1 Lalu kita Flex Oke Data Save Nah Kita Come back Lagi Back Back Oke Tukap Oke And Fix Done Oke Guys Kita Sampai Disini Dulu Untuk Perkenalan Si Zidane Dan Si Vivi Ya Guys Oke So Kayak Gitu Aja Video Kali Oke Kita Daliwatin Di Part Satu Jangan Lupa Bahagias Guys See you Next Time And Bye Bye